Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang penggabungan fungsi. Yang pertama yang kita akan bahas dulu adalah rumus fungsi sum dengan sumif. Disini kita akan mencari total stock dengan barang kondisi bagus dari gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Nah, langkah pertama yang kita siapkan adalah disini ketikan sama dengan. Nah, disini cari namanya sum. Kalau sudah ketemu, tekan tab. Berikutnya kita masukkan sumif. Nah, disini ada muncul ringnya. Ringnya disini adalah ini. Setelah itu tekan CTL, shift, panah bawah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah disini. Disini ada pemisahnya dia pakai koma. Nah, ini ada yang. Ini setelah ini kan ring. Ini yang atas ini ada yang koma dan yang dikoma. Maka, disini ada koma. Disini pakai koma, jadinya kita pakai koma. Untuk ketiknya kita ketik. Petik 2. Bagus. Satu lagi. Koma. Untuk sumringnya. Sumringnya yang ini ya. Gudang 1 dulu. Nah, klik di D4. Lalu tekan CTL. Shift, panah bawah. Sudah, kurang tutup dulu. Koma lagi. Ini untuk yang gudang 1. Sekarang untuk yang gudang 2. Jadi sumif lagi. Lainnya tetap sama. Kita pakai yang disini. Nah. Sama. Jadinya L. Shift, panah bawah. Koma. Ketik 2. Ketik bagus. Nah, koma lagi. Ketik. Tekan kudang 2. Tekan E5. Setelah itu tekan CTL. Shift, panah bawah. Nah, udah. Tutup kurung dulu. Ketik koma lagi. Ketik sumif lagi. Ini. Tekan. Nah. Ringnya sama. Ringnya tetap disini. Di kondisi yaitu C4. Tit. CTL. Shift, panah bawah. Koma. Jangan lupa. Petik 2. Bagus. Petik 2. Titik koma. Sampai. Tem angel yang ini. Nah. F4. Cata L. Shift, panah bawah. Nah. Setelah itu tekan tab aja langsung. Nah, muncul gini kan. Nah. Nah. Tekan yes. maka hasilnya 786 nah kita rata tengah dulu oke untuk yang kondisi rusak juga sama jadi sama dengan sum lalu sum if ringnya sama ini ketikan rusak untuk sum ringnya yang ini di 4 ctl shift pada bawah kurang tutup koma lagi nah sekarang kita masuk yang sum if yang untuk kondisi 2 sama jadi kalian klik c4 ctl shift pada bawah kiterinya sum rusak sum ringnya kita masuk yang kondisi 2 jadi e4 jadi e4 sampai e13 jadi tekan e4 dulu lalu shift klik di e13 nah sama saja seperti yang di sebelumnya ya nah sekarang koma lagi sum if lagi untuk yang gudang 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 3 nah c4 tekan shift lalu klik di e e c13 koma rusak koma lagi yang tak kira ada di sini f4 tekan shift lalu klik f13 kalau sudah langsung enter nah muncul gini tekan yes 454 latar nah jadi untuk total stock yang bagus adalah 796 setangkat yang rusak adalah 454 nah sekian penjelasan tentang penggabungan numus sum dengan sum if penjelasan penggabungan penggabungan fungsi yaitu file lockup ini kita klik yang set yang ini lockup nah di sini ada laporan penjualan toko buku di sini juga ada ketentuannya nanti kalian bisa baca sendiri seperti ini ketentuannya pertama kita akan mengejarkan nombor barang nombor barang itu ditapat dari tabel barang sebelah sini karena tabel barang di sini kode barangnya dia berbuat 2 digit BP nah sedangkan di laporan di kode barang ini kan digitnya di sebelah kiri jadi kita pakai rumus sama dengan file lockup karena dia sebelah kiri maka kita pakai clef textnya ini B4 jumlah karakter yang diambil adalah jangan lupa sebelum itu disini pakai koma karena disini telah berlunjuk setelah ini text ini ada koma kalau misalnya ini titik koma ya pakai titik koma seperti itu setelah itu jumlah kartu tampil adalah 2 karena di ini 2 kan nah ini 2 kolom tutup koma lagi tapi area itu dari sini BP atau J4 sampai buku tulis jadi tekan save dulu lalu klik buku tulis nah jangan lupa tekan F 4 jadi muncul ini tanda sel absolute koma karena kita belikan dalam nama barang jadi kolom kedua karena kotor barang kolom satu nama barang kolom dua jangan lupa langsung false setelah itu tab nah muncul gini ini tekan yes sudah muncul dia adalah BT adalah buku tulis nah untuk kuantitinya kita pakai ini naik jumlah kakal yang dapat adalah dua dua dari mana dari ketatuan ini kita pakai rata tengah nah sip untuk harga burto juga sama jadi harga burto kita pakai lalu log up lalu live nah jumlah yang diambil adalah dua jangan lupa gunung tutup dulu koma harga burto ini ya tadi harganya jadi klik BP C4 sampai L 11 nah udah tekan jangan lupa di cell absolute tekan F4 titik koma yang kita butuhkan adalah tiga jadi ini tiga jangan lupa FOS kurung tutup kita langsung kali karena ini adalah total E4 kali kuantiti nah udah tab aja nah disini kita pakai accounting nah ini kan dia kan tandanya dollar kita ubah manual jadi tekan ini more accounting format nah ini muncul kota formatnya kita pilih yang ini langsung accounting kita cari rupiah apa aja nya shove dia n clarify bay kil tg d con Hai nih ketemu udah oke nah untuk potong juga sama jadi kita pakai velok up dulu live tetap sama pakai kode barang titk koma yang tambah adalah dua jangan lupa untuk kurangnya dulu koma lagi tapi adanya sekarang dari BP j4 sampai M11 ini karena potongannya satu jangan lupa di saat seluruh tekan F4 koma kolomnya karena kita yang butuhkan dalam potongan jadi kolom keempat Hai jangan lupa ditambahkan false Hai tutup kurung dulu saya itu dikali Hai kuantiti tetap Hai ini juga sama jadi langsung kita cari rupiah beli tadi ya caranya ya hai 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 nah ini belum udah oke Hai untuk notal haganetong toh agaburto dikurangi potongan Hai jadi F4 dikurang keempat enter Hai nah kita berdua dari D4 sampai H4 dah ctl-c atau kontrol c untuk copy Hai 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 daplop dulu pertama kita klik dulu di D5 sampai D18 nah gini Hai koda klik kanan Hai 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 karena disini bermata yang sama jadi kita sama kan dulu untuk yang ini kita klik dulu sampai bawah atau tengah klik lagi yang ini kita kasih pada accounting biasa sama semua cari rupiah tekan ok ini muncul bintang-bintang klik dua kali disini ya tengah-tengah h sama i seperti ini nah sekian penjelasan tentang rumus penggabungan fungsi selamat menikmati